Urcok si jago hitung asal Makassar, kecepatan hitungnya hampir mengalahkan kalkulator. Urcok nama panggilannya, sedangkan nama lengkapnya Ruslan Yusuf alias Ulang Komok atau Urcok. Merupakan si jago menghitung asal Makassar. Dalam sebuah video Urcok di uji kehebatannya dalam beberapa bentuk menghitung seperti tambah kali, kurang, sebagi. Di hadapan tentor mata pelajaran matematika dari JILC, Amran Hapsan serta dosen jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar, yaitu Dr. Asdar. Hasilnya memang mengejutkan, baik penguji maupun orang yang berada di ruangan takjub dengan kemampuannya menghitung sehingga memberi aplis kepada Ruslan alias Ulcok. Ulcok tampaknya memiliki cara sendiri dalam menghitung. Dia membagi pecahan yang besar dalam beberapa bagian lalu kemudian dijumlahkannya. Daya ingat lukok boleh dibilang sangatlah tajam. Proses tersebut terjadi di luar kepala dan daya ingat yang tajam membuat Ulcok mampu menghadapi ujian tersebut. Kalkulator yang disiapkan pun sama hitungannya. Meski tetap lebih cepat bila dihitung dengan kalkulator namun cara menghitung Ulcok yang di luar kepala membuat banyak orang tercengang dan terpana atas jawabannya yang diberikannya. Akan tetapi pengakuan kisah memilukan yang dicerikan Ulcok pada masa sekolahnya. Dia diusir guru di sekolah penyebabnya karena protes sama guru karena pelajaran matematikanya itu-itu terus. Ulcok merasa bosan dan guru itu marah terhadapnya. Namun masyarakat sangat menyayanginya. Juga selalu memberikan uang padanya dikala ia sudah menjawab dari tiap-tiap pertanyaan warga. Sangat menarik cerita Ulcok. Di Denmark ada istilah paraspecialisme, yaitu sebuah perusahaan yang para pekerjanya mempunyai karyawan yang memiliki bakat-bakat yang luar biasa pada bagiannya masing-masing. Ulcok bisa dikatakan salah satu orang yang pantas berada di sana. Akan tetapi sungguh miris. Negaranya sendiri hanya mau Ulcok sebagai seorang publik figur yang dianggap sebagai bocah luar biasa dengan kemampuan matematikanya. Tapi negara tidak memperkejakannya sebagai seseorang yang akan membangun negaranya sendiri. Kalkulator selanjutnya adalah Scott Plansmuga berasal Herkimer, New York. Di umurnya yang 9 tahun, Scott telah memiliki kemampuan bionik di mana dia mampu memecahkan suatu rumus pertanyaan dari gurunya dengan secepat kila tanpa perlu bantuan kalkulator. Di masa mudanya ia juga mulai menyadari bahwa bentuk dan jumlah sudut adalah petunjuk untuk nilai itu sendiri. Kalau kita terbiasa menghitung dengan jari dari 1 sampai 10, maka Scott akan menghitung dari 0 sampai 9 pada jari-jarinya. Bahkan namanya tercantum dalam Guinness World of Records sebagai manusia kalkulator tercepat pada tahun 2001 dan 2003. Kalkulator telah menjadi bagian dari hidupnya. Scott Plansmuga yang mampu melakukan perhitungan rumit layaknya kalkulator. Jika mengali, membagi, menambah dan mengurangi terlalu mudah baginya. Bahkan Scott mampu mengerjakan soal akar pangkat sampai akar kuadrat hanya dengan pikirannya dan mampu menyelesaikannya secepat kilat. Luar biasa bukan? Selanjutnya manusia kalkulator yang berasal dari India kejeniusan Devi terlihat saat ayahnya yang bekerja sebagai pesulap di salah satu kelompok sirkus. Mengajaknya untuk roadshow dan menampilkan kemampuan mengolah angka. Devi yang saat itu berusia 3 tahun mampu memahami dan melakukan metode tersebut tanpa pendidikan formal. Hingga pada usia 6 tahun ia menunjukkan kemampuan menghitung dan menghafalnya di Universitas Mysore. Devi yang lahir di Bangalore, India, pada 4 November 1929 mengakui bahwa kemampuannya tersebut berasal dari Tuhan. Karena di antara anggota keluarganya tidak ada yang memiliki kemampuan seperti dirinya. Pada tahun 1977, Devi menghitung akar pangkat 23 dari angka 201 dijit hanya dalam waktu 50 detik. Selain itu ia juga menunjukkan kemampuan artimatikanya ke Eropa hingga Amerika Serikat pada tahun 1988. Bahkan, Arthur Jensen seorang profesor psikologi dari Universitas California, Berkeley mengakui bahwa Devi adalah manusia yang mampu menghitung dengan sangat cepat dan dijuluki sebagai manusia kalkulator. Melalui kemampuannya tersebut, Syakuntala Devi berhasil mencatatkan namanya pada Guinness World Record untuk kemampuan berhitungnya yang super cepat. Selain pekerjaannya sebagai manusia kalkulator, Devi juga mendalami astrologi dan menulis beberapa buku, termasuk buku masak dan novel fiksi. Pada April 2013, Devi dirawat di sebuah rumah sakit di Bangalore akibat masalah pernapasan. Selama dua minggu berikutnya dia menderita komplikasi jantung dan ginjal. Devi meninggal di rumah sakit pada tanggal 21 April 2013 saat berusia 83 tahun. Semoga Tuhan memberkatinya. Kapan kah Ucok menerima perhargaan Guinness World Record?